halo halo guys selamat datang lagi di tutorial playstation oke kali ini saya akan membuat video ya mungkin bisa jadi edukasi buat kalian atau mungkin testimoni dari saya oke apa itu videonya tentang apa gitu ya tapi sebelum saya lanjut videonya alangkah banyak kalian like share and subscribe dulu guys oke guys langsung aja let's go oke disini saya bikin video tentang alat ini guys ya PS2 to HDMI gitu guys ya nah ini alatnya nah disini saya akan membahas apakah worth it beli apa enggak gitu ya jadi bagi kalian nggak tahu apa alat ini fungsinya apa gitu ya fungsinya ini alatnya adalah untuk konverter ya ke kalian yang ini alatnya ya seperti ini nah bagi kalian yang pengen main PS2 ya di TV LCD atau LED atau TV jaman sekarang gitu ya kalian kalau pakai kabel RCA gitu kabel yang model seperti ini ya nah kabel yang kuning putih hit merah ini ini punya kabel RCA aja sih ya nah ini pasti akan mengalami gambarnya itu akan blur ya atau nggak jelas gitu nah pastinya akan membutuhkan alat tambahan ya seperti ini atau bahkan mengganti kabelnya menjadi kabel komponen ya komponen seperti inilah kabelnya ya saya tidak ada contohnya untuk kabel komponen ya tapi di sini saya akan membahas alat ini ya apakah worth it dibeli dan apakah apa keuntungannya gitu ya membeli alat ini ya kalau dibilang worth it ya saya pilihnya worth it ya untuk mencoba alat ini di PS2 kalian yang mau main di TV LCD atau LED gitu ya tapi untuk pemakaian cek panjang tidak worth it ya kenapa oke saya bilang dulu yang worth it nya ya worth it nya kalian pasti akan nyaman main PS2 di TV LCD dan LED ini di menggunakan ini ya Kenapa karena gambarnya akan diperbaiki ya resolusinya akan dimaksimalkan di lima berapa nilam tar lima tujuh enam ya kalau nggak salah ya 576 lah ya outputnya tersebut saya cari dulu guys ya 576 pixel ya untuk outputnya ya yang akan tampil di TV itu akan dimaksimalkan dan gambarnya akan sedikit lebih jelas gitu ya guys ya Nah dan pastinya kalau lebih jelas mainnya di TV LCD atau LED itu akan lebih lebih enak ya kan mata nggak pusing gitu ya kalau kalian pakai kabel RCA yang tadi kuning merah putih ya itu akan ngeblur gambarnya nggak jelas tulisan pun nggak jelas gitu ya kalau pakai ini itu lebih jelas gitu ya Nah sekarang saya bilangnya atau mungkin nggak worth it nya itu ya nggak worth it nya itu kalau kalian pakai jangka panjang gitu kenapa ini saya sudah pakai hampir berapa sekitar berapa bulan ya atau bahkan hampir setahun ya ini saya pakai ya terus mungkin nggak ada setahun lah ya berapa bulan itu saya coba pakai terus-terus-terus gitu ya ternyata barangnya rusak gitu ya tidak tidak bisa dipakai lagi nggak keluar display-nya gitu padahal kalau ya secara fisik nggak ada yang berubah ya nggak ada yang pengkong ya nggak ada yang apa namanya pecah gitu ya secara fisiknya dia sudah namanya nggak ada yang berubah lah ya tapi rusak nggak keluar display lah kenapa lah ya saya nggak tahu kenapanya ya tapi kalau menurut saya ya ini barang itu kan nggak ada merknya gitu merek cuma PS2 atau HDMI guys ya bentar saya ambilin kotaknya guys nah ini adalah kotaknya ya PS2 atau HDMI nggak ada merknya nggak ada namanya merek gitu ya mungkin rexus kah atau mungkin mereknya Sony kah atau mungkin yang lain gitu ini nggak ada ini nggak ada merek dan ini import dari Cina ya Cina dan pasti me kalau nggak ada mereknya kualitasnya pasti ya amuradul ya ya kan ya seperti gacha lah ya harganya nggak murah eh nggak mahal sorry nggak mahal harganya sekitar ada yang Rp30.000 Rp40.000 sampai Rp50.000 ya tapi ya emang kalau kalian beli yang beli ya nggak ada mereknya seperti ini itu pasti akan ya gacha itu namanya barang apa nggak ada mereknya nggak mungkin nggak ada quality controlnya gitu ya jadi ya nggak tahan lama jadi kurang dari setahun nih barang sudah rusak nggak bisa digunakan lagi gitu guys tapi kalau kalian pengen nyoba untuk di tvlcd sementara gitu ya ya silahkan gitu ya silahkan coba aja tapi ya pikiran yang tentang terus apa solusinya kalau kita nggak pakai ini saya pengen main game PS2 saya nggak mau main di HP tapi hanya di konsol PS2 nya langsung di tv gitu tapi saya nggak punya tv tabung tv-nya LCD gitu ya saran saya kalian beli kabel komponen ya yang seperti ini ya komponen kenapa kabel komponen itu bisa dibilang memperbaiki resolusi sama seperti ini ya sama tapi bentuknya kabel gitu ya dan kabelnya banyak ada warna biru ada warna hijau dan sebagainya ya di samping juga ada warna kuning merah dan putih ya seperti RCA ada juga tambah-tambahannya kabelnya gitu ya Nah itu akan lebih baik ya lebih awet daripada ini menurut saya ya dan harganya saya lihat di marketplace itu harganya lebih murah daripada ini gitu guys Oke guys itu ya menurut saya apakah worth it dan nggak worth it alat ini gitu ya menurut saya kalau kalian pakai jangka pendek ya pengen nyoba aja silakan worth worth it aja gitu tapi kalau pengen dipakai jangka panjang sampai terus-menerus ya menurut saya nggak worth it alat ini ya kurang bagus ya dan ini disclaimer ya saya tidak menjatuhkan pedagang ya karena ya namanya barang apa nggak nggak bermerk lah ya pasti juga mereka tahu ini barang pasti nggak akan awet lah gitu ya seperti itu guys Oke guys sampai disini dulu ya mungkin edukasi atau mungkin testimoni dari saya untuk alat ini ya jadi silahkan ditonton aja ya bagi kalian mau beli silahkan ditonton dulu ya dimanapkan hatinya kalau rusak jangan marah-marah ya panting gitu jangan ya kalau ragu silahkan beli yang lain aja gitu guys Oke guys sampai disini dulu video kali ini kalau kalian suka jangan lupa like share and subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya bye-bye dadah selamat menonton